Seri 14 Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Aku yang akan bertanggung jawab Kalau sampai kamu disana dijahati Ya bagaimana dok? Mau kan ikut Gusti Lokawisesa? Disana apakah harus kerja? Nyapu halaman? Mencuci pakaian? Atau kerja di dapur? Atau apa saja yang harus dikerjakan di rumah Gusti Lokawisesa? Dengar dok Disana kamu harus belajar Belajar apa? Belajar menjadi seorang wanita terhormat Belajar membaca kitab frontal Belajar menyulam Belajar berdandan Belajar bertata kerama seperti layaknya kaum terpandang Untuk apa semua itu Bu Nami? Ya tentu saja untuk kelayakanmu mendampingi Gusti Lokawisesa Sudahlah nih Lot Jangan terlalu banyak yang ingin kau ketahui Nanti kau akan tahu sendiri Semuanya Yang penting sekarang Kau harus percaya padaku Bahwa semua ini Aku lakukan juga untuk kepentinganmu Kalau tidak Untuk apa aku susah payah? Aku bisa mencari orang lain Kalau memang kamu keberatan Tapi kalau misalnya kamu keberatan Itu artinya kamu bodoh Tidak mensyukuri pemberian yang maha agung Tidak bisa diajak hidup senang Jadi bagaimana Nando? Baiklah Bu Nami Saya mau Tapi Tapi apa lagi? Sudahlah Jangan mikir macam-macam Nanti kalau kakek datang menjemput kemari Saya tidak ada Bagaimana? Soal kakekmu gampang Aku yang akan menjelaskannya Kakek pasti kecewa sekali Bu Nami Hah? Masa kecewa? Kalau dia tahu cucunya bisa hidup Lebih mapan Dia pasti tidak kecewa Puspa Nami Puspa Nami tanpa kenal menyerah Berusaha membujuk gadis cantik Yang masih setengah pocah itu Sampai akhirnya mau pergi Mengikuti Lokawisesa Si bangsawan tua Menjelang sore hari Nilot setelah menyiapkan Perbekalan secukupnya Dengan menumpang kereta mewah Milik Lokawisesa Meninggalkan rumah kediaman Puspa Nami Puspa Nami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan manisnya dan liciknya Puspa Nami berusaha membelokkan Perhatian Kibale Oro-Oro Yang sudah amat merindukan sang cucu Wanita setengah tua itu Memang tampaknya sudah sangat berpengalaman Mengelabui hati laki-laki Akhirnya Kibale Oro-Oro Menuruti saja apa kata-katanya Sementara itu di sebuah Dahan pohon peringin yang tinggi Sebuah bayangan nongkrong Mengawasi rumah Puspa Nami Bayangan perempuan Bayangan Byung Sinom Bojukan dan rayuan Puspa Nami Berhasil membuat Kibale Oro-Oro terlena Dia tidur nyenyak di atas Balai bambu Di serambi rumah Laki-laki berjenggot tebal itu Tergagap bangun Ketika malam sudah turun Tidur aku rupanya Memang capek sekali Ngantuknya bukan main Lama juga aku ketiduran Mana sudah malam Kok sepi Mana Puspa Nami 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 Karena tidak ada jawaban Kibale Oro-Oro beranjak Meninggalkan serambi Melangkah menuju ruangan Bilik yang lampunya menyala terang Pintu ruangan tertutup dari dalam Semula Kibale Oro-Oro Mau mengetuk Tapi niatnya itu diurungkan Dan dia pun langsung mendorong Pintu yang ternyata tidak dikunci Kibale Oro-Oro tersenyum kejut Begitu melihat Puspa Nami Berdiri di depan lemari kaca yang besar Sambil melirik genit Wanita itu memoles bibirnya dengan ginju Kamu jangan main-main Nami Aku sudah terlalu capek Main-main bagaimana Kang Aku gak ngerti maksudmu Apa aku ini tergolong wanita yang suka main-main Sudah mana nih Lot cucuku mana Ada Kang Bale tenang saja Mana anaknya Aku mau ketemu Dia baik-baik saja Kang Bale tidak usah khawatir Suatu saat nanti Dia akan menjadi seorang wanita terhormat Cucumu itu cantik sekali Kang Hanya sayang Dia tidak menyadari bahwa dia itu cantik Loh Dia seperti intan yang belum digosok Dia punya bakat besar menjadi wanita terpandang Sudah-sudah Mana dia Jangan bicara ngalor ngidul Mana cucuku mana Aku kasian sama cucumu itu Kang Karena itu Aku berusaha menawarkan masa depan yang cerah Cukup Cukup Hentikan omong kosongmu itu Kok Kang Bale marah-marah-marah Sabar Kang Aku tidak punya maksud buruk Jadi kau sembunyikan nih Lot Kau pikir aku tidak bisa menemukannya ya Kang tidak usah takut Nilot tidak apa-apa Kalau kau belum juga membawa Nilot ke hadapanku sekarang juga Akanku cari sendiri Akanku obrak-abrik isi rumahmu ini Masa sampai begitu Kang Kau akan lihat buktinya Tidak perlu Kang Nilot cucumu itu Tidak ada di sini Kibale oro-oro tersentak Kaget seperti disengat lebah Matanya terbelalak lebar Seolah-olah di depannya telah berdiri hantu gentayangan Yang bermaksud menggodanya Sementara itu Puspanami tampak tetap tenang Sambil senyum di gulung Dia duduk di pinggiran ranjang Matanya melirik ke arah Kibale oro-oro Yang wajahnya mulai merah karena geram Apakah tamu Nilot tidak ada di sini? Iya Dia tidak ada di sini Kang Kalau tidak ada di sini Lalu di mana dia? Di mana? Di suatu tempat Di mana tempat itu? Pokoknya di suatu tempat yang aman Iya Di mana tempat itu? Awas kau Berani mempermainkan aku Kau akan segera melihat Kibale oro-oro yang sebenarnya Kau pikir aku tidak bisa bersikap kasar pada perempuan? Iya Kau kira aku selalu tunduk pada bujuk rayu perempuan? Begitu? Tidak Mungkin soal yang lain Kau bisa mengelabuhiku Tapi soal Nilot Tidak Sekali lagi tidak Kalau sampai anak itu celaka Nami Walaupun aku teman karib mendiang suamimu Walaupun kita sudah lama kenal dengan baik Tapi Aku tidak akan mengampuni kesalahanmu Sekarang katakan Di mana Nilot paladalah cucuku? Wajah Kibale oro-oro tambah merah padam Kikinya gemeretuk Dia menyeringai laksana serigala Puspa Nami tampak tetap tenang Dia masih duduk di pinggiran ranjang Ketika tersenyum Senyuman itu kelihatan menantang Kibale oro-oro tak sabar lagi Dia melompat dan mencengkram Bahu janda bekas istri sahabatnya itu Di mana cucuku? Di mana Nilot? Di rumah seseorang Saudara pendengar Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini Borobudur Sampai jumpa Sampai jumpa